Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau buat pisang milk crispy ini rasanya enak banget buatnya lumayan mudah dan cocok banget dijadikan untuk ide jualan satu resep ini menghasilkan 30 pisang crispy seperti ini wah banyak banget ya jadi kalau mau dijual bisa dapat 3 mica ukuran besar seperti ini penasaran gimana cara aku buat ikutin terus videonya hingga selesai sebelum lanjut boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku kalau udah terima kasih banyak yuk kita langsung aja ke cara membuat pertama siapkan wadah lalu masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram atau setara 25 sendok makan kemudian tambahkan margarin sebanyak 50 gram atau setara kurang lebih 3 sendok makan dan kita siapin juga air sebanyak 100 mili untuk langkah pertama ini kita campurkan tepung terigu dan juga margarinnya ini untuk tangan udah aku cuci dengan bersih ya temen-temen nah kita ulenin seperti ini hingga tercampur rata nah kalau udah berbentuk butiran-butiran ini tandanya udah selesai lalu kita tuang airnya sedikit demi sedikit dulu sambil kita tes kelembaban dari adonannya ya nah seperti ini temen-temen jadi untuk resep ini aku pakai 100 mili ya lanjut kita ulenin hingga tercampur rata setelah adonannya tercampur rata dan menyatu seperti ini tandanya udah selesai jadi ini nggak sampai kalis elastis seperti kita buat donat ya jadi cukup tercampur rata aja dan ini kita istirahatkan dulu adonannya selama kurang lebih 10 menit jangan lupa ditutup menggunakan serbet bersih setelah 10 menit nah ini udah cukup lanjut kita pindah adonannya ke alas kerja sebelumnya kita boleh siapin tepung terigu dan kita tabur seperti ini agar nggak lengket ini aku pakai tepung terigunya yang protein tinggi juga ya mau pakai protein sedang juga boleh temen-temen lanjut ini kita pindahkan adonannya dan kita siapin juga rolling pin dan kita gilas bentuk seperti petak boleh lingkaran juga boleh ya temen-temen yang penting agak lebar nah boleh juga kita tabur terigu agar nggak lengket nah aku rasa lebarnya udah cukup seperti ini jadi nanti kalau temen-temen cobain disesuaikan aja lanjut kita siapin course fat atau flag pastry jadi ini margarin khusus untuk membuat pastry ya temen-temen kebetulan di toko bahan kue di dekat rumah ada jual ini kalau misalnya nanti temen-temen cari di online shop banyak ya kalau aku belinya untuk setengah kilogram ini hanya 22 ribu aja dan aku pakainya hanya 125 gram nah kita oles rata seperti ini kalau udah lanjut kita lipat adonannya kalau untuk lipatan ini boleh disesuaikan aja temen-temen kalau aku lipat dua seperti ini kemudian di bagian ujungnya juga aku lipat nah ini aku ubah dulu posisinya nah seperti ini temen-temen nah kalau untuk margarin pastry ini dia nggak mudah leleh di suhu ruang ya jadi insya Allah aman temen-temen nggak lengket-lengket lanjut ini kita pipihkan kembali ini kita bentuk lebar lebih lebar dibanding yang pertama ya nah kira-kira seperti ini temen-temen jadi lebar banget alas kerjanya ini sampai penuh kayak gini lanjut kita lipat kembali dan sama ya ini aku lipat menjadi dua lipatan seperti ini temen-temen dan ini kita istirahatkan lagi selama 10 menit dan setelah 10 menit lanjut kita lipat kembali seperti ini temen-temen jadi tujuannya agar nanti kulit pastrynya itu berlapis-lapis ya dan boleh kita tabur terigu sedikit agar nggak lengket dan kita pipihkan kembali nah seperti ini temen-temen dan satu kali lagi kita lipat sama ya dua lipatan aja jadi temen-temen ikutin aja yang aku lakuin di video insya Allah hasilnya bagus ya temen-temen tapi kalau misal nggak mau repot temen-temen mau pakai yang puff pastrynya itu yang instan juga boleh temen-temen disesuaikan aja dan ini yang terakhir kita diamkan kembali selama 10 menit setelah 10 menit lanjut kita gilas kembali hingga ketebalannya disesuaikan dengan keinginan temen-temen masing-masing dan ini siap untuk kita cetak ke cetakan bentuk pisangnya ya nah aku rasa ini udah cukup ya temen-temen jadi untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera lanjut kita cetak ini ini aku siapin cetakan bentuk pisangnya yang udah aku oles dengan margarin dan untuk diameternya ini 2,5 cm dengan panjang 12 cm ini aku pakai yang ukuran M jadi untuk cetakan ini ada tiga ukuran ya dan lanjut kita bentuk ke adonannya dan aku saranin untuk memotong adonan ini rada sedikit dilebarkan di video ini aku terlalu rapat banget dengan cetakannya jadi nanti ngebentuknya itu rada susah jadi kalau lebih mudah rada sedikit dilebarin ya temen-temen dan kita ambil adonannya seperti ini atau kulit pastrynya kita bentuk ke cetakannya boleh bantu sedikit ditekan-tekan agar bentuknya lebih rapi untuk ketebalan adonan ini boleh sesuai selera banget ya temen-temen mau tipis tebal boleh nah seperti ini lakukan hingga selesai nah ini udah selesai boleh kita sisikan dulu lanjut kita buat flas susu disini sudah ada aku pecahkan 1 butir telur kemudian tambahkan gula sebanyak 30 gram atau setara 2 sendok makan kemudian kita tambahkan perasa vanila kira-kira setengah sendok teh lanjut ini kita aduk rata untuk jumlah gula ini boleh sesuai selera ya temen-temen kemudian kita tuang susu kental manis sebanyak 3 bungkus atau setara 120 gram kalau udah lanjut kita aduk hingga tercampur rata nah setelah tercampur rata seperti ini lalu kita tuang air sebanyak 100 ml dan ini kembali kita aduk hingga gulanya benar-benar larut setelah gulanya larut kemudian kita tambahkan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan penuh ini setara 10 gram dan kembali kita aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata nah ini untuk vela susunya udah jadi kemudian disini udah aku siapin juga pisang yang udah dipotong-potong ini aku pakai sebanyak 5 buah pisang untuk jenis boleh sesuai selera ya kalau aku disini pakai yang kavendis lanjut kita beri isiannya ke dalam cetakan beri secukupnya aja boleh sesuai selera nah kalau untuk rasa lebih enak disarenin gunain pisang yang mateng banget ya temen-temen agar rasanya itu manis enak nah seperti ini lakukan hingga selesai kalau udah boleh kita beri topping nah untuk topping ini pun boleh sesuai selera temen-temen mau pakai coko chips, almond, atau kismis boleh ya kalau aku disini pakai mese coklat selanjutnya kita tuang velanya untuk menuangnya cukup sedikit aja ya temen-temen kira-kira 2 sendok makan jangan terlalu penuh karena nanti dipanggang takutnya meluap temen-temen kalau kita isinya terlalu banyak ya dan kalau meluap-luap gitu nanti susah melepaskan dari cetakannya nah cukup seperti ini aja temen-temen dan lanjut kita beri topping kembali ini aku pakai keju parut bagi yang suka keju ini kita isi banyak enak banget temen-temen beneran kalau untuk ide jualan disesuaikan aja setelah selesai siap untuk dipanggang sebelumnya udah aku panaskan oven selama 10 menit disini aku menggunakan oven turbo karino ehl 5180 berkapasitas 38 liter dilengkapi dengan lampu indikator dan 3 tombol fungsi untuk oven ini berfungsi untuk memanggang grill mencairkan dan juga baking nah ini akan kita panggang di suhu 180 derajat celcius menggunakan api atas bawah selama 30 menit dan untuk oven ini garansinya selama 3 tahun kalau temen-temen berminat boleh order linknya udah aku tulis di kolom deskripsi atau langsung aja ke instagramnya turboid setelah 30 menit dipanggang kemudian kita ganti apinya menjadi api atas dan kita panggang kembali selama 10 menit agar permukaannya lebih kering dan setelah 40 menit dipanggang ini pisang milk crispy nya sudah mateng langsung aja kita keluarkan dari oven setelah hangat lanjut kita keluarkan dari cetakannya untuk caranya mudah banget temen-temen insyaallah gak lengket jadi tinggal kita tarik aja seperti ini tuh buatnya mudah kan tuh hasilnya juga cantik banget jadi ini kulitnya kita bisa buat sendiri ya tapi kalau gak mau ribet boleh beli instan temen-temen tuh hasilnya bagus per lapisannya juga terlihat tuh cantik banget ya lanjut panggang untuk yang lain lakukan hingga selesai nah ini udah selesai dipanggang sebagian dan masih ada sisa yang lagi di oven sembari menunggu ini kita susun ke dalam mica ya kalau untuk ide jualan kalian bisa menggunakan mica seperti ini untuk ukurannya 20 x 10 cm tuh cantik banget ya hasilnya juga bagus temen-temen nah ini dia pisang milk crispy nya udah jadi dan selesai dipanggang hasilnya banyak banget aku dapet sekitar 30 ya dan bisa dapet 3 mica seperti ini karena tadi baunya itu harum banget ketika dipanggang jadi aku udah gak sabar mau cobain yah alhasil 2 udah abis aku makan ya temen-temen karena ini enak banget nah kalau dijual temen-temen bisa mengemasnya seperti ini untuk harga jualnya sekitar 30 ribu sampai 50 ribu rupiah disesuaikan dengan di tempat temen-temen masing-masing dan langsung aja yuk kita cobain ini aku ambil satu temen-temen bisa lihat kulit pastry nya berlapis-lapis tuh kita buatnya berhasil ya hasilnya juga sangat crispy dan juga cantik banget tuh masya Allah bagus banget nah ini aku coba belah lagi tuh temen-temen berlapis-lapis tujuan kita menambahkan margarin pastry itu ya ini hasilnya berlapis-lapis seperti ini aku cobain bismillahirrohmanirrohim hmm hmm beneran ini enak aku gak tau mau ngomong apa lagi pokoknya ini enak banget selamat mencoba di video kali ini aku mau buat strudel pisang coklat keju ini rasanya enak banget buatnya lumayan muda cocok dijadikan untuk ide jualan penasaran gimana caranya ikutin terus videonya hingga selesai sebelum lanjut boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku kalau udah terima kasih banyak yuk kita langsung aja ke cara membuat langkah pertama kita siapin pisang mateng sebanyak 8 buah ini aku pakai pisang kepok ya temen-temen kemudian aku bagi menjadi 4 bagian seperti ini untuk jenis pisang boleh sesuai selera yang penting pisangnya yang manis ya kemudian kita siapin alat pemanggang dan kita masukkan sedikit margarin jadi untuk pisangnya agar lebih enak kita panggang dulu ya nah setelah margarinnya panas kita susun pisang diatasnya seperti ini dan kita panggang hingga mateng ya temen-temen jangan lupa pisangnya dibolak-balik agar matangnya merata kalau udah matang lanjut kita angkat ya lakukan hal yang sama hingga selesai nah ini untuk pisangnya udah selesai boleh kita sisihkan dulu selanjutnya siapkan kulit pastry ini aku pakai ukuran besar ya satu lembar ukuran besar ini bisa menghasilkan 4 buah strudel pisang seperti yang aku buat dan lanjut ini kita potong untuk ukurannya boleh sesuai selera ya temen-temen nah seperti ini agar nggak lengket boleh temen-temen tabur dengan terigu dan ini boleh kita pipihkan sedikit seperti ini agar lebih lebar ya nah aku rasa ini lebarnya udah cukup selanjutnya di bagian sisi sampingnya kita potong seperti ini kalau aku disini menggunakan scraper plastik untuk satu sisinya juga sama ya temen-temen untuk jumlahnya disamakan lanjut kita beri isiannya disini aku pakai susu kental manis beri secukupnya boleh sesuai selera lanjut kita susun pisang yang udah kita panggang tadi ini satu buah strudel ukuran yang aku buat satu buah pisang ya atau 4 potong dan lanjut kita beri selai coklat atau coklat filling temen-temen boleh pakai apa aja pakai coklat batang pakai mese coklat juga boleh dan ini aku tabur dengan keju parut untuk jumlah sama ya temen-temen secukupnya nah dan terakhir susu kental manis lanjut kita lipat bagian ujung atas jadi temen-temen seperti yang aku lakuin ya kita silang sisi-sisi sampingnya seperti ini nah lakukan hingga bagian bawah jangan lupa bagian bawah juga dilipat dulu nah kayak gini ya kalau misal temen-temen bisa lebih rapi lebih bagus ya ini aku kerjanya kurang rapi tuh seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai kalau untuk isian temen-temen boleh sesuai selera ya jadi kalau misal nggak suka selai coklat mau pakai selai blueberry atau strawberry juga boleh dan untuk kulit pastry ini kalau misal di temen-temen susah carinya mau buat sendiri dari terigu juga bisa ya untuk cara membuatnya nanti aku tulis di kolom deskripsi atau temen-temen bisa langsung klik video aku yang judulnya pisang milk crispy itu sama aja nah kalau udah selesai lanjut ini udah aku siapin 1 butir kuning telur kita oles di permukaan atasnya seperti ini dan lanjut kita beri topping lagi ya ini aku pakai masis coklat kalau untuk topping juga boleh sesuai selera temen-temen lanjut kita beri topping keju parut kita susun di pinggirannya seperti ini nah jadi ini aku buatnya kurang rapi kalau misal temen-temen nanti cobain bisa lebih rapi lagi ya tapi nggak apa-apa ini juga tertutup oleh topping temen-temen nah kalau udah selesai siap untuk dipanggang sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit disini aku menggunakan oven turbo karino EHL 5180 berkapasitas 38 liter dilengkapi dengan lampu indikator dan 3 tombol fungsi jadi ada tombol suhu, api dan juga waktu atau timernya ya dan ini akan kita panggang di suhu 180 derajat celcius menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 30 menit atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing untuk ovennya bergaransi selama 3 tahun temen-temen berminat boleh order langsung aja kunjungi instagramnya turboid setelah 30 menit lanjut kita ganti apinya menjadi api atas dan dipanggang kembali selama 10 menit agar permukaannya kering setelah kurang lebih 40 menit dipanggang nah ini strudel pisangnya sudah matang langsung aja kita angkat dan keluarkan dari oven nah ini hasilnya temen-temen tuh cantik banget ya gimana buatnya mudah banget kan dan langsung aja ini kita biarkan hingga benar-benar dingin setelah strudel pisangnya dingin langsung aja kita kemas disini aku menggunakan mika coklat seperti ini untuk ukurannya 10 x 5 cm nah kayak gini ya temen-temen bisa di packing jadi terlihat lebih rapi lebih cantik dan lebih higienis ya nah jadi kita bisa kemas seperti ini ya temen-temen kita pasang penutupnya tuh cantik banget untuk harga jual boleh disesuaikan nah ini dia strudel pisang coklat kejunya udah jadi hasilnya cantik banget sangat menggugah selera tercium banget bau harum dari pisang perpaduan dengan keju dan juga coklat ini mantep banget temen-temen salah satu olahan pisang yang menurut aku enak banget dan buatnya juga nggak terlalu ribet ya nah ini aku coba belah Masya Allah ini nyoklat banget tuh aku cobain dulu bismillahirrohmanirrohim hmm hmm beneran ini rasanya enak banget recommended mantep enak pokoknya mantep banget dah kalau rasa coklat digabung dengan keju plus pisang pokoknya mantep banget ini enak temen-temen wajib cobain ya cukup sekian untuk video kali ini terima kasih banyak yang telah menonton semoga video aku bermanfaat jangan lupa like jika temen-temen suka video aku komen share dan di subscribe insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye